Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Kiki Agustin Sekarang kita akan memulai belajar bootstrap-nya Teman-teman bisa kunjungi untuk mengakses website bootstrap Atau dokumentasi dari bootstrap itu dengan kunjungi nama website-nya getbootstrap.com Getbootstrap.com Nah ini, terus teman-teman pilih documentation Sip, nah ini Sekarang teman-teman buka text editor yang teman-teman gunakan Seperti biasa saya menggunakan Visual Studio Code Terus, kita akan buat folder terlebih dahulu ya Untuk menampung pembelajaran kita di atau pembelajaran framework bootstrap Saya seperti biasa akan menyimpannya di desktop supaya lebih gampang mengaksesnya Kita ke new, terus folder, kita buat namanya belajar bootstrap Oke, sip Lalu kita buka di text editor atau di kode editor Terus open folder Pilih yang desktop, pilih desktop, lalu pilih yang belajar bootstrap Sip Ini sudah dibuka Lalu teman-teman kita akan membuat file baru ya Teman-teman bisa klik kanan Klik kanan, kok gak ada Atau klik ini aja nih, icon yang ini Terus nama filenya Nah saya akan pada video ini mau membahas tentang typography ya Jadi saya akan kasih nama Satu Des Typography Titik html Nah gitu teman-teman Kenapa saya kasih angka satu dulu Karena supaya nanti di foldernya rapih ya kelihatannya Satu, dua, tiga, empat, lima Gitu teman-teman Terus yang selanjutnya Teman-teman buka lagi dokumentasi dari bootstrap ya Nah ini Nah untuk Kita bisa memakai Kelas-kelas yang ada di bootstrap itu Teman-teman wajib menggunakan template yang dibuat oleh bootstrap ya Yaitu yang starter template Teman-teman bisa copy Bisa copy Terus kita paste disini Kita ilangin dulu Terus saya besarin dulu Supaya kelihatan Segini cukup ya kayaknya Nah ini teman-teman wajib Dan jangan lupa juga Ini linknya Link yang online ya Jadi teman-teman Kalau mau menggunakan template yang ini Koneksi atau laptop teman-teman Atau PC teman-teman Harus ada koneksi internetnya Kalau tidak ada koneksi internet Maka Si bootstrap ini tidak akan jalan teman-teman Terus yang kedua Ini nih Yang kedua Untuk JavaScript-nya Ini kita dikasih dua pilihan Ada pilihan pertama Yang ini Sama yang pilihan kedua Yang ini Nah tapi Saya biasanya ya Menggunakan opsi yang kedua Jadi yang opsi yang pertama Saya hapus Sebenarnya sama aja ya teman-teman Mau menggunakan opsi yang pertama Atau menggunakan Opsi yang kedua Itu sama aja Tetapi saya biasanya menggunakan opsi yang kedua Gitu Terus Yang ini Kita Uncommon Dengan tekan Control Slash Gitu Sip Lalu ininya Kita ganti aja ya Jangan hello world Kita ganti jadi Belajar Boost Dari 0 Sip Yang ini yang H1 Kita Haps aja Lalu Kita buka Dengan Klik kanan Terus Open in Older browser Beli google chrome Sip Ini belum ada apa-apa ya teman-teman Karena disininya juga Belum Membuat apa-apa Nah Pada video sekarang Teman-teman Saya akan Membahas tentang Typhography Yang ada di Framework bootstrap ya Typhography Typhography yang pertama Itu ada heading Heading Atau teman-teman Buka aja dulu Dokumentasi dari Si Busrap Teman-teman ketik aja Typhography Maka akan muncul Sip Nah ini Sudah muncul Tadi Saya sudah jelaskan Yang Yang akan Kita bahas dulu Yang pertama itu Adalah heading Untuk heading Teman-teman Bisa tulis H1 Terus H2 H3 H4 H5 H6 Dan yang terakhir H6 Nah gitu Kita tulis aja Satu Heading Satu Kita copy aja Biar cepet H3 H1 H2 H3 H4 H5 Dan yang terakhir H6 Gitu teman-teman Kalau kita buka Maka hasilnya akan Seperti ini Tergantung Kebutuhan teman-teman ya Mau Menggunakan yang mana Nah Si Pond Boostrap ini Ini sudah tidak menggunakan Pixel ya teman-teman Kalau teman-teman Inspect Inspect Terus pilih Yang heading ini Maka Disini Dijelaskan Coba Nah ini 2 rem ya 2 rem ini 2 rem itu Kalau gue salah 16 2 2 dikali 16 Pixel Kalau gue salah Teman-teman ya Gitu Terus Shift Yang selanjutnya Ini untuk heading ya Terus untuk Typography yang kedua Nah Bentar Bentar Teman-teman Apabila Teman-teman Mau membuat Heading Kayak gini Tetapi Tagnya Menggunakan Paragraph Itu sangat bisa Teman-teman Di bootstrap ya Kita tulis Head Paragraph Berukuran heading Paragraph Berukuran heading Gitu Teman-teman bisa tulis Misalkan P ya Tag P Lalu Kita tulis Heading 1 Kita kasih BR aja dulu Supaya Gak rapet Kita BR BR Sip Lihat Kalau kita Repress Maka ini Kan akan muncul Heading 1 Kalau teman-teman Pengen Tag P ini Sama seperti Heading Teman-teman Bisa tambahin Kelas Kelasnya adalah H1 Kalau kita Repress Maka Hasilnya sama ya Dan Seterusnya Kalau mau H2 Tinggal pakai Kelas H2 Mau H3 Tinggal pakai Kelas H3 Gitu Teman-teman Yang selanjutnya Setelah heading Kita akan mengenal Yang namanya Display 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 Nah display Ini teman-teman Apabila teman-teman Mau Membuat Text yang Besarnya Lebih dari Heading 1 Gitu Kita bisa Tulis Disini H1 Misalkan Disini Display 1 Display 1 Terus Kita kasih kelas Teman-teman Kita kasih kelas Nama kelasnya Display D1 Gitu Nah ini display D1 Ini adalah Kelas yang paling besar Kalau kita Repress Maka akan muncul Ini akan Lebih besar dari Heading 1 Sorry Kita kasih BR lagi Disininya Supaya Gak rapat Gitu Teman-teman Display Dan Display ini Nyampe Display 4 Teman-teman Kalau kita Copy Terus Ininya Ganti Jadi 2 Jadi 2 Terus kita Copy lagi Display itu Nyampe 4 Eh sorry Yang ketiga dulu 3 Terus ininya 3 Terus Ininya 4 Kita tulis Displaynya 4 Kalau kita Repress Nah Maka akan muncul Displaynya Itu untuk Display Sebenarnya teman-teman Bisa lihat Disini Ini ada kan Heading 1 Heading Terus Ini yang pakai Tag P Atau tag Paragraph Terus ini ada Display Gitu teman-teman Display juga ternyata Nyampe 6 Teman-teman Teman-teman bisa lihat Disini Terus Yang selanjutnya Teman-teman bisa Customize Heading Kita tulis disini Customize Heading Nah Customize Heading ini Apabila teman-teman Mau membuat Sebuah Tag Heading 3 Misalkan ya Terus di dalamnya Berisi track Kita kasih Lorem 20 Misalkan Kita kasih Lorem 20 Kita kasih Lorem 20 Kita save dulu Jangan lupa Disininya Kasih BR Disini aja Disini Biar rapi ya Teman-teman Ini kan Ada hasilnya Disini ya Lorem Ipsum Terus Teman-teman Mau Si textnya Itu jadi Berbeda Dari yang ini Atau Istilahnya Ini kata Yang penting Teman-teman Bisa menggunakan Small Itu Small Terus Kita pindahin Text ini Ke atas Lalu Kita kasih Kelas Kita kasih Kelas Namanya Text Muted Kalau gak salah Karena Saya juga Tidak Semuanya Apa Kelas Yang ada Di Bootstrap Ini Teman-teman Jadi Usahakan Kalau teman-teman Mau Modding Menggunakan Framework Bootstrap Usahakan Dokumentasi Bootstrap Yang selanjutnya Tadi display Sudah Dibahas Nah Sekarang Ada lead Teman-teman Lead ini Biasanya Digunakan Ketika kita Akan Menulis Sebuah Paragraph Dan Angka Di depannya Itu akan Besar Atau Paragraph Ini akan Berukuran Besar Dari Biasanya Teman-teman Kalau kita Tulis Kita tulis Lagi BR Disini BR Dan BR Terus Kita Tulis Lead Lead Gitu Teman-teman Oke Kita Buat Dua Yang pertama Lorem Tanpa Ada Kelasnya Terus Yang kedua Kita kasih Tag V Lagi Lorem Lalu Kita kasih Kelas Nama Kelasnya Yaitu Lead Lead Ini kita Lihat Perbedaannya Lihat Teman-teman Kalau yang Tidak Pakai Lead Ini hurufnya Seperti Huruf Biasa Dan Kalau yang Pakai Lead Maka Hurufnya Akan Besar Oke Gitu Teman-teman Untuk Lead Yang Selanjutnya Kita Akan Nah Ini Sekarang Kita Style Si tag Ya Kita Tulis Paragraf Disini Paragraf Oke Yang pertama Untuk Membuat tag Paragraf Yaitu Tag P Teman-teman Bisa tulis Lorem 10 Misalkan Terus Yang selanjutnya Itu Ada Apa Ini Ada Garis Di tengah Huruf Kita Yang Dicoret Yang Dicoret Teman-teman Bisa tulis Tag P Lagi Disini Tag P Lalu Lorem 10 Dan Nama Kelasnya Itu Pakai Slide Pakai Del Del Atau Bisa Pakai S Kita Tulis Disininya Del Lalu Kita Pindahin Pindahkan Si textnya Ketengah-tengah Yang ada Del Ini Atau Mau Pakai Tulisan yang dicoret Itu bisa pakai S juga KS Maka Kita Cek Hasilannya Lihat Gitu Teman-teman Terus Kita kasih BR Lagi Supaya Ada Jarak Terus Yang selanjut Teman-teman Bisa Ada Underline Nah Ini Sebenarnya Bisa Seperti Ini Atau Teman-teman Bisa Menggunakan Class Teman-teman Bisa Menggunakan Class Kalau Ini Cukup Ribet Juga Kalau Kita Ngikutin Yang ada Disini Kita Copy Semuanya Teman-teman Kita Paste Disini Kita Paste Kalau Kita Cek Hasilnya Maka Akan Seperti Ini Terus Kita Nah Ini Teman-teman Kalau Menggunakan Tag Kalau Teman-teman Mau Menggunakan Class Teman-teman Bisa Khususnya Yang Ini Yang Underline Terus Yang Bolt Yang Italic Itu Bisa Menggunakan Class Kita Tulis Lorem Sorry Ini Terlalu Panjang Terus Kita Kasih Class Nama Class Itu Adalah F W Bolt Untuk Bolt Terus Untuk Italic Adalah F W Italic Terus Untuk Italic Terus Untuk Yang Garis Bawah Itu Underline Under Gini Kalau Gak Salah Kita Cek Ini Kita Kasih BR Dulu Italic Kalau Yang Italic Salah Kita Cek Disini Atau Kita Tulis Tag Disini Teman Teman Text Lalu Nah Ini Kan Mana Nah Untuk Kita Oh Ternyata Gap Pak T Kita Refresh Lagi Maaf Ya Teman Teman Saya Salah Belum Wall Border Nomor Oh Ternyata Kalau Yang Italic Teman Teman Bukan FW Tapi VST Italic VST Italic Kita Cek Kalau Yang Underline Itu Gak Ada Kalau Pake Kelas Ternyata Gak Ada Yang Ini Berarti Hapus Aja Nah Sekarang Sudah Itu Untuk Tag Paragraph Yang Selanjutnya Teman 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 Buka Lagi Typography Typography Terus Yang Selanjutnya Adalah Block Watch Nah Block Watch Itu Digunakan Untuk Block Ya Teman Teman Kita Tulis Block Watch Untuk Membuat Tag Block Watch Teman Teman Nah Ini Block Watch Terus Kita Buat Tag Paragraph Di Dalamnya Terus Kita Tulis Lorem 10 Lalu Kalau kita Cek Hasilnya Maka Akan Dibuatkan Kita BRD Lagi Supaya Nah Ini Maka Akan Seperti Ini Teman Teman Ya Block Watch Kita Belum Pakai Kelas Maaf Harus Pakai Kelas Namanya Block Watch Kuat Nah Gini Teman Teman Kita Jalankan Maka Tag Nya Akan Seperti Ini Oke Yang Selanjutnya Disini Teman Teman Bisa Menggunakan Buat Ini Ini Biasanya Buat Kita Ketika Menulis Sesuatu Si Tulisan Ini Dibuat Di Dimana Oleh Siapa Gitu Teman Teman Nama Tag Nya Adalah Picure Dan Block Watch Terus Kita Copy Aja Teman Teman Kita Paste Disini Kalau Kita Cek Hasil Maka Hasil Seperti Ini Oke Teman Teman Yang Selanjutnya Disini Ada Alignment Kalau Teman Teman Mau Di Tengah Tinggal Ganti Si Text Si Figuren Disini Pake Kelas Yaitu Text Center Kalau Itu Kalau Mau Di Tengah Tulisannya Kelas Text Center Kalau Mau Di Tengah Gitu Terus Kalau Mau Di Pinggir Teman Teman Pake Text N Nah Yang Terakhir Teman Teman Untuk Typography Saya Akan Membahas Tentang List List Itu Kita List List Disini Terus Untuk Membuat List Itu Bisa Menggunakan UL Atau OL Kita Pake UL Aja Lalu Kita Tulis LI Disininya Misalkan Lorem 5 Kita Copy Aja Lalu Kita Lihat Hasilnya Kita BR Dulu Kita Lihat Hasilnya Maka Akan Seperti Ini Kalau Mau Si Titik Titik Ininya Dihilangkan Teman Teman Bisa Menggunakan Class Yang Namanya List Unstyle Kita Buat Disini Namanya Class List List Unstyle 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 Gitu Styled Sorry Maka Akan Hilang Nah Ini Untuk Yang List Biasa Kalau Listnya Mau Kepingir Teman Teman Bisa Menggunakan Class Yang Namanya Underline Kalau Gak Salah Teman Teman Kita Cek Lagi Di Dokumentasi Bootstrap Nama Class List Inline List Inline Lalu Di Li Kita Kasih Class Lagi List Item Kalau Gak Salah Kita Cek List Inline Item Sorry Item Kita Copy Aja Ke Semua Nyet Kalau Kita Cek Maka Ini Akan Kepingir Gitu Ya Teman Teman Mungkin Sekian Aja Untuk Typography Yang Ada Di Bootstrap Ini Pada Video Selanjutnya Saya Akan Membahas Tentang Image Ya Teman Teman Tapi Nanti Saya Akan Buat Dulu Materinya Seperti Ini Jadi Ketika Saya Nge-rekam Video Ini Sudah Ada Materi Materinya Jadi Tidak Membuat Manual Lagi Teman Teman Saya Sebenarnya Untuk Video Yang Ini Juga Mau Seperti Itu Tetapi Saya Mau Sedikit Menjelaskan Dulu Untuk Menggunakan Si Template Besrep Ini Teman Teman Kan Harus Copy Dulu Si Templatenya Ya Kalau Tidak Menggunakan Template Ini Maka Si Kelas Kelas Yang Kita Gunakan Disini Itu Tidak Akan Jalan Teman Teman Gitu Oke Teman Teman Mungkin Sekian Saja Untuk Video Kali Ini Semoga Bisa Bermanfaat Buat Teman Teman Semua Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Bahagia